Pemirsa Aksi Unjuk Rasa bertajuk 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di Patung Kuda Jakarta Pusat berlangsung ricu. Polisi mengerahkan mobil water cannon untuk memukul mundur masa aksi. Aksi Unjuk Rasa, aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia berlangsung ricu di Patung Kuda Jakarta Pusat. Para mahasiswa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Presiden terkait aksi mereka mengadili 10 tahun pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak adil. Masa sempat merusak barier beton yang dipasang polisi di Jalan Medan Berdeka Barang. Petugas yang berjaga sudah memperingatkan masa sebanyak tiga kali agar mundur namun tidak dihiraukan hingga berujung bentro. Polisi akhirnya menyerahkan mobil water cannon beserta pasukan motor dan pasukan pengaman lengkap untuk melerai masa. Masa akhirnya membubarkan diri. Jalan Merdeka Barat sudah kembali normal pada malam hari ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdur Roshid, Ade Supriyatna, Ayus melaporkan.